Oke, saya rekam juga. Ini saya rekam. Tapi kalau ada yang mau rekam, silakan juga. Ini saya rekam juga ya. Tapi takutnya di saya nanti nggak berhasil, makanya kalian juga rekam juga kalau bisa. Oke, pertemuan kedua ini saya akan mempelajari gimana sih memulai dengan ASP.net. Memulai awal. Ini penting karena belajar program itu yang penting di awalnya seperti apa. Yang penting kamu tahu di awalnya. Kalau di awalnya udah ngerti, tinggal dikembangin. Kalau dikembangin sih gampang lah, tinggal baca-baca buku, cari di internet. Yang penting kan di awalnya, gimana sih memulainya kalau bikin program dengan ASP.net. Itu yang penting. Makanya saya harap ini kesempatan bagus belajar program. Walaupun tidak suka, telan-telanin dulu aja. Karena kita nggak tahu nanti kita sukanya sama yang mana programnya. Setidaknya dengan belajar program, kita udah melatih logik juga. Karena ini salah satu kunci, mungkin kunci masuk untuk sukses sebagai orang IT, ya harus bisa program. Oke, kita mulai. Biasa kita menggunakan Visual Studio. Ini sama awalnya, seperti ini tampilannya. Sama seperti pb.net gitu ya. Kita pakai yang ini, Visual Studio 2010. Atau di atasnya. Nah, untuk pemulanya, sama seperti pb.net, kita mulai dengan new project. Klik new project. Kemudian, Oh, ini agak lama laptop saya, sabar. Nah, tampilan seperti ini. Kalau kemarin kita di di pb.net, kalau kemarin kita di pb.net, kita mulai dengan ini ya, Windows. Ya, kemudian pilih yang ini kan, Windows Phone Application. Nah, kalau isp.net, kita mulai di sini, klik yang web. Bedanya sebenarnya hanya di sini sih. Kalau pb.net, kita di sini, Windows. Pilih yang ini. Nah, kalau yang isp.net, kita pilih yang ini. Yang web, kemudian pilih ini. Untuk belajar awal, pilih ini dulu aja. Isp.net Web Application. Gitu ya. Kita pilih yang ini, yang paling atas dulu aja. Isp.net Web Application. Ini di bawah banyak banget. Ada isp.net MVC2, ada new empty. Itu tingkat lanjut lah. Yang penting di awal dulu aja. Yang penting dasarnya ini dulu aja. Kita bikin web application dulu aja. Kita bikin web application menggunakan isp.net. Jadi, pertama kali memulai, ini saya ulangi lagi ya. Pertama kali memulai, klik new project. Bisa dari sini atau dari file new project. New project ya. Bisa dari sini atau klik yang ini. New project, sama aja. Kemudian pastikan ini yang web. Ini yang web. Kemudian pilih sini. Nah, ini namanya apa? Nama aplikasinya, kemudian nama solution-nya apa gitu ya. Misalkan ini kelas malam. Kelas malam 1. Nah, ini nyimpennya di mana? Nyimpen foldernya. Ini jangan sampai lupa. Karena kalau kita mau buka lagi, kita ingat di mana foldernya itu. Itu yang penting. Ini kelas malam. 1. Kemudian di select. Nah, udah. Berarti nyimpennya di sini, di folder yang tadi itu. Kalau udah, di klik OK. Nah, di sini. Tunggu, ini masih running ya. Dia biasanya kalau running awal emang enggak lama. Nah, seperti ini tampilannya. Masih dengar suara saya ya? Masih bagus. Coba balas dalam chat. Masih bagus enggak suara saya? Masih bagus suara saya? Oke, masih ya. Oke. Terima kasih. Masih bagus balas suara saya ya? Oke. Tampilannya seperti ini. Kalau kita ada di new project, kita udah simpen. Kemudian kita klik OK. Seperti ini tampilannya. Mungkin tampilan awal ini agak beda ya. Agak beda dengan pb.net. Mungkin yang sama ini. Toolbox. Toolboxnya sama lah. Seperti ini. Ini toolbox. Sama untuk ngedesain form. Kemudian. Nah, ini. Di tengah-tengah ini. Ini area kerjanya. Gitu ya. Kalau kalian pelatihan di bawah nih. Ini ada desain. Ada split. Ada source. Ya. Kalau kalian mau bikinnya secara desain. Klik desain ini aja. Klik desain ini. Nah, ini sama seperti. Seperti pb.net lah. Ngedesain. Tinggal ngedrag-ngedrag gitu ya. Tinggal cari-cari seperti ini. Gitu ya. Kalau split ini dia antara ada coding sama desain. Ya. Antara source. Ada source. Ada desain. Kalau yang split. Kalau yang desain tadi itu hanya desain doang yang keluar. Kalau pilih yang split. Dia ada coding. Ada desain. Kalau source. Ini ya coding semua. Gitu ya. Nah, sp.net ini kita nanti belajar ada. Kita sih penuh-penuh sebelumnya ke codingnya. Coding pb. Tapi kita nanti belajar ini html. Ini html nih. Yang tampil sini ini html. Nanti kita codingnya sih ke pb. Ketombol-tombol segala macam itu coding pb-nya. Kalau html hanya tambahan saja. Nggak terlalu banyak. Nah, ini codingnya html nih. Kalau yang ini. Oke. Jadi itu ya. Perbedaannya. Area kerjaannya ini ada tiga tempat. Ada desain. Ada split. Ada source. Kita sih pilih yang gampang saja. Kita pilih yang desain saja. Desain ini. Artinya kalau desain ya. Kalau kamu bisa mau rubah-rubah. Tinggal ganti-ganti saja. Misalkan ini ganti text-nya. Selamat datang. di e-learning Planata gitu ya. Nah, udah tinggal seperti ini saja. Oh ya. Ini kita masih pakai yang form-nya form default. Jadi gini. Pas kita saat create tadi. Pas bikin new project. Itu langsung terdesain. Ter-create seperti ini nih. Ini ada my project. Ada con. Ada beberapa form. Form-nya ini ada form bawaan. Form bawaan ini bisa kita ubah-rubah. Atau kita gak usah pakai gitu. Terserah. Tapi nanti kita coba aja. Kita ubah-rubah dulu. Kayak gimana sih? Ngubah-rubahnya gitu ya. Ngubah-rubahnya seperti apa. Nanti kita tunjukin ya. Ngubah-rubahnya seperti apa. Jadi ada dua macam. Ada yang mau bikin baru. Atau mau merubah-rubah yang udah ada. Yang udah ada hanya dua form sih. Ada about. Ada default. Kalau mau merubah yang udah ada tinggal klik form-nya. Kemudian gak digantirnya kata-katanya. Masukin gambar segala macam. Nanti kita coba praktekin. Kita bikin baru juga bisa nanti. Tadi ini area kerjaannya di tengah-tengah. Kemudian ini di sebelah kanan saya. Ini ada solution explorer. Ini samalah kayak PB. Ada solution explorer. Jadi di sini ini project-project apa aja gitu ya. Yang udah kita buat. Kemudian ada properties. Properties itu sama untuk merubah-merubah. Misalkan merubah take box. Menjadi huruf besar. Menjadi merubah warna segala macam. Itu di sini di properties. Ini sama intinya. Properties-nya ini sama. Seperti pb.net lah. Mungkin hanya beda di sini aja. Di area kerjanya. Untuk textbook. Untuk solution explorer. Itu sama. Jadi sebenarnya kita ngembangin program yang kemarin kita pelajari dari PB. Kita kembangin dengan platform lain. Dengan web application. Makanya mungkin seharusnya tidak terlalu sulit. Karena kita tinggal lanjutin aja. Oke. Jadi itu permulaannya ya. Sekilas tentang web application. Dengan ASP.net. Ada yang mau tanya silahkan di chat aja dulu. Kalau ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan. Saya harap aksesnya gak hanya lewat handphone ya. Jadi pakai punya depan laptop juga. Jadi lebih enak. Ada yang mau tanya? Oke. Kalau ada yang tanya. Masih bagus ya suara saya. Coba chat satu orang. Oke. Di laptop saya gak ada pilihan default source dan lain-lain ya. Coba. Coba buka lagi aja dari awal. Papi tanya nih. Di laptopnya gak ada pilihan default source dan lain-lain. Coba dari awal lagi pilih tadi yang di project. Oh ini masih ada yang mau join aja ya. Beneran. Ada yang mau join. Saya lock ya. Ini udah saya lock ya. Yang mau join udah gak bisa ya. Tapi coba lagi aja harusnya sih ada ya. Apalagi yang default. Solution spoiler kalau misalkan solution spoiler yang gak ada. Misalkan ini gak ada nih. Solution spoiler yang gak ada. Ini bisa klik dari sini nih. Klik solution spoiler. Atau ke view. Ini source spoiler spoiler. Atau tuh. Ada yang kasih tau tuh. Klik view. Terus klik source spoiler spoiler. Pak kalau ubah user interface melalui source GA error kan Pak. Maksudnya apa ya? Kalau ubah user interface melalui source. Jangan utak-atik dulu ya. Perhatiin dulu aja yang saya jelasin gitu ya. Nanti merubahnya gimana. Nanti ikutin aja dulu. Oke. PP gimana? Udah bisa? Setelah aslan ya. Setelah aslan kalau ubah user interface melalui source GA error kan Pak. User interface. Kita gak pakai user interface segala macam ya. Ini mungkin beda sama PHP ya. Coba latihin dulu aja nanti seperti apa modelnya. Oke, saya tunggu ya. Coba dipraktekin deh sambil saya tungguin. Buka visual studio kemudian klik file new project gitu ya. Buka visual studio kemudian klik file new project gitu ya. Buka visual studio kemudian klik file new project gitu ya. Buka visual studio kemudian klik file new project. 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 yang desainnya enggak muncul pak pilihan desain desainnya coba kamu bisa screenshot enggak screenshot taruh di grup deh kayak gimana sih tampilannya pepi coba pepi screenshot pakai ini aja pakai snip klik snip kemudian screenshot screenshot taruh di grup deh di grup WA kayak gimana sih tampilannya mana pepi udah screenshotnya udah coba taruh di grup oke udah ditaruh di grup ya bentar saya lihat dulu default ini kayaknya enggak lengkap ya installannya ya oke nanti kalau yang bermasalah yang bermasalah ya kayak pepi yang bermasalah coba nanti siapin aja anydes ya saya selalu install anydes ya itu saya untuk remote dari sini ya nanti kalau masih ada waktu kita coba remote sampai pakai zoom juga tapi kalau misalkan enggak enggak sempat kita tutup dulu zoomnya kita masuk lagi gitu ya untuk yang troubleshooting ya jadi untuk pepi kita skip dulu ya nanti setelah ini baru saya remote karena emang mungkin kemungkinan sih kayak mau installannya enggak lengkap oke ada lagi yang masalah oh iya mungkin jaringannya oke pepi mungkin jaringannya kali ini saya buka lagi nih yang mau join tutup lagi aja terus join lagi aja ke zoomnya bisa juga enggak ada pak ada yang udah ada yang apa namanya oh enggak ada semua sih ada yang udah install anydes belum ya nggak muncul ya nggak muncul ya 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 Belum, Pak, gambarnya gelap. Ini gambar apa yang gelap nih? Oh, sorry. Ini ya mungkin yang maksudnya. Maksudnya ini gambarnya. Sekarang gimana? Udah layar. Udah ada? Udah ada layarnya ya. Ini dibilang masih ada yang mau join. Oke, udah ada ya. Tadi menurut saya pas buka, lagi buka WA. Jadi mungkin kita buka WA jadi ketutup layarnya. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti sambil disiapin any desknya. Yang masalah disiapin any desk nanti saya remote. Oke, suara saya masih bagus ya. Oke. Sekarang kita bikin poam baru ya. Tadi udah mulai dari, tadi adalah mulai bagaimana memulai dari awal. Memulai dari awal pb.sp.net. Kemudian sekarang kita bagaimana memasukkan, membuat poam baru. Membuat poam baru. Misalkan kita bikin poam baru. Kita nggak mau pakai yang udah ada, kita bikin poam baru aja deh misalkan. Nah, kita bikin poam namanya home. Home itu biasanya kalau di web application, itu tampilan awalnya ya, tampilan di depan tuh. Itu selalu ada, selalu bikin poam home gitu ya. Tampilan dasar atau dashboard namanya. Kalau di e-learning peranatan namanya dashboard ya. Oke, kita bikin poam baru. Caranya klik kanan di sini. Klik kanan di nama projectnya. Kemudian add. Ini sama lah ke kpb.net. Kemudian add ya. Kemudian new item. Nah, ingat di sini web, di sini web form, tinggal kasih namanya home atau apalah terserah. Kalau saya namanya home.aspx. Oke. Kemudian di klik add. Nah, ini form baru ya. Ini form baru seperti ini kalau kita bikin form baru. Jadi masih benar-benar polos. Makanya tadi kenapa kita pakai form yang udah ada? Karena itu kita enggak perlu ribet-ribet lagi. Kalau kita bikin form baru, ini seperti ini. Polos gitu ya. Sehingga kita masuk-masukin, tambahin segala macam. Banyak yang perlu kita tambahin. Ini nanti di form berikutnya ya. Kita desain form baru. Sekarang kita coba ini dulu deh yang default. Kita coba yang default. Nah, pertemuan kedua ini kita coba membuat form home. Dari form yang udah ada. Itu tinggal kita ganti-ganti namanya dulu aja. Kita ganti-ganti namanya. Kemudian kita masukin gambar gitu ya. Jadi, pertemuan kali ini kita bagaimana memodif form yang udah ada. Mengganti tulis-tulisan. Kalau mengganti tulisan sih tinggal ganti gini aja. Mau diganti-ganti tulisan apa, tinggal dirubah, diketik aja gitu ya. Nah, sekarang kita memasukkan gambar nih. Bagaimana cara memasukkan gambar? Masukkan gambar. Ini ada image ya. Image di drag, tarik ke sini. Nah, udah masuk ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita pilih gambarnya. Bagaimana cara kita memilih gambar? Memilih gambar. Kita masukkan dulu dalam proyek sini gambarnya. Misalkan kita download dulu logo Planata. Tadi saya udah download logo Planata. Saya udah download logo Planata. Tinggal. Jadi, kita masukkan dulu gambarnya di sini nih. Kita download dulu gambarnya. Disimpan di folder apa gitu ya. Kemudian gambar tersebut kita masukkan dalam proyek sini. Nah, caranya untuk memasukkan di dalam proyek sini. Ini di sini, di proyek, klik kanan. Add existing item pilihnya. Assisting item. Jadi, tadi saya udah download Google Drive. Nextbook. Oh, sorry. Tadi saya taruh di desktop. Oh, di mana ya? Oke, tunggu sebentar ya. Saya mau download dulu gambarnya. Ya, kalau tulisan-tulisan merah, nggak apa-apa. Dia baikan aja. Bentar ya. Mungkin layarnya nggak kelihatan. Sebentar, saya mau download. Saya mau download logo Planata dulu. Oke. 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 Oke, kita lanjut. Sekarang sebelum kita keluarin gambar di sini, kita masukkan dulu gambarnya di sini, di dalam project. Caranya adalah download dulu gambarnya, simpan di folder, kemudian masukkan ke sini. Cara memasukkannya ke sini, itu di klik kanan, add, existing item. Tadi saya naruh downloadnya di Google Drive, di folder sini. Ini logo Planata. Ini sudah masuk ke sini, logo Planata. Ini klik dua kali ini, tidak apa-apa. Nah, ini gambarnya. Kemudian di default ini, di sini kita klik sini, kemudian di properties, pilih image URL. Ini klik, titik titik tiganya di klik, kemudian, nah ini belum ada di sini nih. Kalau dia belum dimasukin ke sini, di sini nggak ada. Makanya supaya di sini ada, ini kita masukin dulu ke dalam project gitu ya. Jadi seperti itu untuk masukin gambar. Untuk gambar, untuk tambah-tambahan file deh. Seperti itu caranya. Kemudian di oke, nah seperti ini. Ini tinggal ditarik aja. Nah, udah, di sini. Ya. Nah, sekarang saya udah punya, saya udah merubah tulisan, dan sudah memasukkan gambar. Seperti ini. Suara saya masih bagus. Coba di chat, masih bagus suara saya. Apakah suara saya masih bagus? Oke, masih ya. Oke. Nah, udah, udah desain. Misalnya kita udah desain ya, gimana cara kita jalaninnya? Sama, untuk menjalaninnya kita tinggal klik. Ini nih. Start debugging atau dari sini bisa dari, dari debug ya. Nah, pilih yang ini, F5, atau sama lah, sama seperti kpb.net. Klik yang ini. Ya. Kita klik, jalanin. Nah, ini agak lama kalau seperti awal-awalnya. Saya bilang kemarin, di pertemuan pertama, kalau kita klik, klik running, itu dia numpangnya di program lain, di web browser gitu ya. Makanya untuk awalnya agak lama. Nanti dia nongolnya itu di Mozilla, di tempat kita buka-buka browsing. Atau di tempat internet explorer. Atau apalah biasanya kamu pakai misalkan Chrome atau Google Chrome atau Mozilla gitu ya. Kalau saya sih biasanya di Mozilla. Jadi kalau kita running, nanti dia keluarnya di web browser. Nah, mungkin di kalian enggak nongol ya. Ya, sebentar. Emang enggak ada gambar. Sebenarnya lagi masih running. Kenapa enggak ada gambarnya tadi pas saya running? Karena dia manggil aplikasi lain. Gitu ya. Karena ini, saya share dulu ya. Saya stop dulu ya. Saya stop yang tadi. Nah ini, sudah keluar sejaranya gambarnya ya. Setelah saya running ini seperti ini nih, di Mozilla keluarnya. Sudah keluar gambarnya kelihatan. Jadi kalau telekomannya agak ribet. Saya harus share-share slide. Sudah kelihatan ya gambarnya ya. Oke, jadi gitu. Nah, pas di running seperti ini nih. Yang saya bilang kemarin. Jadi kalau di running, dia keluarnya ke aplikasi lain gitu. Ke web browser. Oke, jadi barusan kita coba dari form yang udah ada, kita ganti-ganti kata-katanya. Kemudian kita ganti logonya. Ini kita jadikan home dulu deh. Jadi cara yang simple dulu saya kasih tahu. Nanti minggu depan baru kita bikin form baru, dari benar-benar baru. bagaimana gitu ya. Kalau ini dari form yang udah ada, kita modip dulu aja. Sampai sini ada yang mau tanya. Kalau foto sendiri bisa. Kalau foto sendiri, add arlin. Kalau foto sendiri bisa nggak apa? Bisa aja gitu. Yang penting cara masukin gambarnya seperti tadi. Sesuai mau gambar siapa, dimasukin gitu ya. Pak, saya mau tanya. Ya, Pepi silahkan. Tanya apaan? Benar, satu-satu. Pepi. Ini kan tadi habis add foto, terus langsung di-debug ya. Habis di-add, jadi, tadi habis di-add gitu ya. Habis di-add, udah nonggol kan di-design-nya. Yaudah, kita mau running. Seperti inilah tampilannya pas kita running gitu. Ya, ini saya stop lagi ya share-nya ya. Nih, tadi kan seperti ini nih desainnya nih. Desainnya seperti ini. Nah, tadi tuh yang kita running. Kita running, kita klik run, keluar seperti tadi, web browser. Ya, jadi desainnya seperti ini. Ini kita coba dulu aja. Kita coba merubah kata-kata sama masukan gambar. Setelah kita running, seperti tadilah hasilnya gitu. Gitu ya. Kemudian, kemana sih setnya? Senpa. Yeah. Alrighty. Oke Maksudnya gambarnya gimana pak ulangi Oke nanti saya ulangi Supaya gambar center gimana pak Nah ini nanti agak ribet Kalau di supaya center itu kita akal-akal ini Kita geser-geser Nanti saya kasih tau Kemudian tadi saya lemot Oke nanti saya ulangi lagi Gimana masukin gambarnya Kalau enggak ada internet keluar enggak pak? Keluar Jadi ini offline ya Itu sih cuma nongol doang offline Enggak connect internet sih enggak masalah Enggak perlu connect internet Malah lebih cepat kalau enggak connect internet Jadi enggak perlu online Itu sih pas di debug Pas dijalanin Enggak pakai internet enggak masalah Tetap dia keluar Yang penting tadi internet itu buat download gambar doang Kalau buat pas di running Keluar ke browser itu Enggak ada itu enggak ada masalah Oke Saya ulangi lagi ya Bagaimana cara memasukkan gambar Sama nanti kita coba bagaimana supaya bisa center gitu ya Tadi yang tanya juga Bagaimana supaya bisa center gambarnya Saya ulangi ya Ini kita lihat dulu Kita mau masukkan gambar di sini Kita masukkan gambar di sini Kita pilih yang image Pilih image Ditarik drag Pindahin ke sini Nah ini kan Ini Nah bagaimana Kita masukin gambar ke sini Cara gimana Caranya Untuk memasukkan gambar ke dalam sini Masukin dulu gambarnya di sini nih Di project Di sini nih Masukin gambarnya di sini Caranya masukin gambar di sini Ini saya udah ada gambarnya Ini saya ambil dulu ya Nah Nah caranya Masukin dulu gambarnya di sini Caranya Klik kanan Add Assisting item Kemudian pilih gambarnya di mana Misalkan di sini gambarnya ini nih Logo Planata Udah Pastikan dia udah ada di sini gambarnya Di dalam project Nih udah ada nih Klik dua kali udah gak apa-apa Nah ini gambarnya nih Ya Jadi pastikan udah ada di sini gambarnya Kalau udah ada Klik lagi ininya Gambarnya Ini pilih yang default Klik yang di default ya Pilih ini Kemudian Pilih Mana tadi Image URL nih Ini di klik Nah ini Ya Jadi kenapa kita masukin ke dalam project sini Supaya di sini nongol Keluar Kalau di dalam project gak ada Di sini gak ada gitu Gak keluar Makanya supaya keluar Kita masukin dulu ke dalam project Biar di sini keluar gitu Kalau udah di klik ok Kalau udah di klik ok Nah ini dulu keluar Ini kalau mau center Sebenarnya sih Ini ada area kerjaannya kan panjang ya Misalkan kita panjangin gede gitu ya Nanti kalau mau center Itu kita bikin Ada namanya table Ya Nanti deh Di pertemuan selanjutnya Akan kita coba pakai table Supaya lebih rapi Tampilannya gitu ya Ya Itu nanti di pertemuan selanjutnya Tadi ada yang tanya Bagaimana supaya center Itu kita akalin pakai table Namanya Ya Paling sementara Kalau pakai ini Kita pakai spasi dulu aja Klik gambarnya Pencet Arah panah kiri Ya Kemudian pencet spasi Nah dia geser kan Paling manual seperti ini Bikin manual Nanti kalau mau bikin rapihnya Supaya center Itu kita pakai table Pertemuan selanjutnya nanti saya ajarin Supaya lebih rapi Ini sih Sekarang ini kita coba Nampilin gambar Gimana dulu aja Gitu ya Jadi Kalau mau ke tengah ya Pakai spasi aja Klik spasi Seperti itu Pasnya masukin gambar lewat coding HTML5 Gak usah pakai coding Gak usah pakai coding dulu lah Kayak tadi aja Saya masukin gambarnya Ya Karena kalau pakai coding Agak ribet Ini Kalau di isp.net ini Dimudahkan dengan Klik drag Klik drag Klik Kalau mau bisa pakai itu Silahkan Tapi itu mungkin agak ribet Tapi kalau untuk memudahkan Untuk desain aja Kalau ada yang gampang Kenapa cari yang sulit Kalau ada yang gampang Ya udah pilih aja yang gampang Sulitnya itu nanti aja Untuk mikir encodingnya Supaya gak terlalu mumet Kalau ada cara gampang Pakai yang gampang aja Oke Itu ya Cara masukkan Gambar Oke Masih ada satu sesi lagi Masih ada satu lagi Sedikit lagi Saya gak tahu waktu masih cukup Sekarang Menu ya Jadi ada namanya Di isp.net ini Ada namanya Set Set master Set master itu untuk apa Jadi gini Set master itu Ini kita klik desain Ini set master seperti ini Ini untuk menu Biasanya Jadi supaya setiap form itu Gak bikin menu Itu kita bikinkan Satu set master Jadi kalau kita mau bikin form Form baru sebanyak mungkin Kita gak perlu bikin Menu lagi gitu Satu-satu Tapi udah bikin aja Menunya dari set master Gitu ya Contohnya seperti ini ya Saya tunjukin ya Karena waktunya udah mau selesai Saya cepat-cepat nih Misalkan Ini klik set master Klik yang desain Kemudian ini Tambahin menu Misalkan Ini baru ada Home about Kita tambahin Coba sini misalkan Tambahin baru Klik input gitu ya Caranya klik tanda panah ini Kemudian klik edit menu item Kemudian Nah sini tambahin Nih klik yang ini nih Klik tanda plus Dan new item New item Misalkan klik aja sini Input Ini masih ada yang kuat suara Siapa nih Kayak klik Nanti yang kuat suara ya Oke Kemudian di oke Input Diklik oke Nah ini udah ada yang input Nah sekarang Set masternya udah ada tiga macam Seperti ini Nah Saya mau tunjukin Maksudnya apa sih Set master ini Jadi misalkan Bikin form baru ya Bikin form baru menggunakan Set master Jadi set master ini Jadi form baru itu disertakan Dengan set master Kita bikin form baru Klik kanan Add New item Kemudian Nah pilih ini nih Webform using master page Jadi supaya Supaya Menunya gak bikin lagi Gitu ya Kita pergi pilih yang ini Kalau tadi kita pilih yang ini kan Webform Kalau webform itu hanya form yang seperti tadi tuh Masih bersih polos Gitu ya Nah kalau yang ini Webform using master page Itu Dia disertakan dengan Dengan Set master tadi Menurut tadi ngikut gitu ya Kita coba ya Kemudian disini misalkan New form Ya Kita pilih yang ini Kita ke new form Kita add Nah ini set master nih Pilih set master yang ini Ya oke Nah Nah ini namanya new form yang baru dibuat Oke Desain Nah tampilnya seperti ini langsung otomatis Jadi dia ngikut Nih Kepalanya ngikut Ininya yang ngikut Gitu Ya Menunya ngikut Kepalanya Headernya namanya ya Header Header yang ngikut Ininya yang ngikut Jadi kita Kalau tadi kan kita buat Polos ya Tadi itu kita buat Yang ini nih polos banget nih Polos Nah Kalau misalkan Headernya Supaya kita bikin Form baru tapi kita gak bikin Header sama bikin Menu Kita bikin aja Seat masternya Seperti ini Kemudian bikin New form barunya Sertakan Yang tadi tuh Nah ya Sertakan New form Dengan webmaster Tampilan seperti ini Jadinya Ya Jadi tuh Sedikit tambahan lagi Supaya Headernya Sama menunya Gak bikin-bikin lagi Ya Karena kan biasanya Header Sama menu kan Sama semua Setiap form ya Seperti Siap Di learning Sama semua Headernya Ya Jadi itu Oke Ada yang mau tanya Sama sini Silahkan yang mau tanya Oke Kalau gak ada yang tanya Masih bagus suara saya Masih bagus suara saya Pepi Berarti Set master itu Dibuat otomatis Ada header ya pak Ya Jadi supaya kita Gak bikin header terus Supaya kita gak bikin header terus Setiap form bikin header Setiap form bikin header Kita bikinnya set master Satu Nah nanti jadi Headernya pake yang itu terus Ya nanti saya akan dicoba aja Pak nanti nyamuk SGL SGL juga gak Ya Kita nanti pake SGL server Siapkan aja SGL servernya Ini baru pertemuan awal-awal Kita belum pake SGL server Nanti kita pake SGL server Siapin tuh SGL servernya Passwordnya jangan lupa Untuk SGL servernya Oke Ada lagi mau tanya Oke Kalau gak ada Tugas ya Biar belajar Jadi saya kasihkan tugas Tugasnya udah ada di learning Ya Ini saya jelasin aja sedikit Tugasnya ngapain Sebentar Saya buka tugasnya Materi Masih cukup waktunya ya Mudah-mudahan sih waktunya masih cukup Kok lama juga waktunya ya Katanya 40 menit Ini sudah 1 jam Masih bagus suara saya ya Nah ini kita tutup dulu ya Tutup Nah ini tugasnya Sambil dilatih Karena kalau gak dilatih juga Oke Saya ngomongin tugas dulu ya Ini tugasnya Buat form home Dengan kreasi sendiri Bikin form home kayak tadi tuh Kreasi sendiri Tulisannya ganti Pake tulisan apa Kemudian Kemudian Bikin logonya gitu ya Bikin logonya Logo Planata Kita coba bikin kayak e-learning aja deh Ya Atau mau foto-foto kamu silahkan Oke kemudian Ketik coding di bawah ini Jadi minggu depan udah siap nih codingnya Ya coding untuk modul Ya Ketiknya dari public Nanti saya kasih tau Dimana ketiknya nanti saya kasih tau Yang diketik adalah dari public sini Ketik semua sampai Bawah Sampai sini ya Di paling atas tuh diketik Import Nanti saya tunjukin Itu ya Yang diketik Ini untuk apa Ini untuk minggu depan Kita bikin form login Jadi ini kita modul Dengan modul ini Kita bikin codingnya Lebih simple Gitu ya Sebenernya modul ini Bisa dipakai juga buat Bisa dipakai juga buat Apa namanya Buat PB gitu ya Ya jadi ini diketik Ini tugasnya Bikin form Dengan home Dengan kreasi sendiri Kemudian yang kedua Ketik coding ini Nah ketiknya gimana Ini saya stop dulu Suaranya tolong dimatiin Ada yang denger suaranya Tolong dimatiin Oke Ketik codingnya dimana Masih bisa ya Masih denger suara saya ya Coba chat Masih denger suara saya Masih denger suara saya Masih denger suara saya Masih denger suaranya Masih ya Masih ya Oke Mau ngetik codingnya dimana Coding modul Jadi disini nih Di project Klik kanan Kemudian Add New item Terus kemudian Terus kemudian pilih Sini Terus kemudian pilih Oh Sorry Bukan itu Sorry Disini klik kanan Ya masuk Ngetik codingnya Modulnya disini klik kanan Kemudian klik Add Klik modul Nah ini nama modulnya apa nih Modul 1 aja Ketik modul 1 Kemudian di add Nah disini nih Klik dua kali modulnya Nah ini disini Disini ketik Yang tadi tuh Kemudian yang Yang export Export tadi Dia atas Disini nih Ini yang Oh Export sih Import Ini ya Import-importnya disini Kemudian codingnya yang lain tadi Dari public-public Disini ketiknya Ya Itu Mungkin tugasnya Coba dicoba Diketik Jadi minggu depan Udah ada modulnya Ya Nanti kita pakai Modul ini Untuk bikin form login Dan form-form transaksi lainnya Oke Ada yang mau tanya Sampai sini Ada yang trouble Ada yang mau saya remote Saya Saya gak ada suaranya pakai jaringan smart train Cari aja jaringan yang bagus ya Kemudian pak Kalau di properties pas Mau add Modulnya gak bisa Gimana pak Kayak gak bisa di klik Kayak ke hide Gak bisa Gak bisa Tugasnya dikumpulin kapan Ada di e-learning ya Baca di e-learning Sampai jam 9 atau jam 10 gitu Sengaja Untuk malam saya gak kasih waktu panjang Karena Kebanyakan yang malam tuh Kalau pagi saya kasih waktu panjang Biar kebagi 2 Antara pagi sama malam Ini yang masuk malam semua nih Yang pagi gak ada Jadi yang malam ini Saya kasih waktu sedikit Untuk tugas Biar yang pagi juga ada Jadi Sampai jam Coba lihat di e-learning waktunya ya Jadi tugasnya sama Masukin ke e-learning Sama ke email saya aja Dua-duanya Tugasnya hari ini ya Gak minggu depan Kumpulinnya hari ini Pak nambahin yang kayak home Sama about Tua gak bisa ya Ini ke head ya Mungkin lagi running gak tuh Peppy lagi running gak Itunya Lagi running gak Kalau lagi running Pasti bisa dia gak bisa Jadi Kalau yang mau tanya Yang mau saya remote Siapin any dash Nanti saya butuhnya Bentar Tugasnya belum Kumpulinnya Yang mau MPC 2 Nanti dulu deh Kita kagamin dulu aja Kalau mau coba-coba Silahkan Tapi untuk belajar ini Supaya gak tercabang-cabang Kita pakai yang atas dulu aja Yang biasa Jangan pakai MPC dulu Tapi kalau mau belajar di rumah Mau belajar bikin pop sendiri Terserah Tapi saya ngajarin saat ini Kita pakai pom biasa dulu aja Supaya gak bercabang Ya Karena kalau ada yang mau MPC Ada yang mau biasa Nanti jadi ribet Jadi kita di dasar dulunya aja Pak kalau projectnya Nama kita gak apa-apa kan Pak Iya gak apa-apa Nama projectnya sendiri gak apa-apa Cara pastikan udah gak debug Atau gak running lagi Gimana Pak Sama aja Kalau gak debug atau gak running Dia biasanya Runnya Udah aktif Ijaunya gitu Kalau ijaunya mati Berarti dia lagi running NEDES Saya harap udah diinstal NEDES semua Jadi gini Kalau NEDES ini saya mau tunjukin Maksudnya gak ada waktunya kan ya Masih bisa ya Nah ini tampilan NEDES Keluar tampilan NEDES ya Saya butuhnya ini nanti Minta kalau saya mau remote Saya mintanya ini nih IDnya berapa Sama passwordnya apa gitu Jadi Kalau di chat Pak Saya mau di remote dong Kalau mau di remote Masukin ininya Kemudian Passwordnya apa gitu Gitu ya NEDES ini harus diinstal NEDES ini harus diinstal NEDES NEDES harus diinstal Jadi siapin NEDES Kalau yang mau tanya Yang mau saya remote Jadi sambil Nanti untuk penilaian juga Ada tugas Ada tugas yang biasa Kalian maju ke depan tuh Kalau ada tugas Nah kalau saat Kalau online gini Saya pakai NEDES Jadi yang mau dinilai Kasih IDnya sama passwordnya Jadi kita lihat Barang-barang di zoom Seperti yang pertampilannya Kalau yang mau tanya Ya itu berita PNEDES Kalau kemarin kan Kalau di kelas Ini maju ke depan ya Kalau di kelas Mau tanya Atau mau dinilai Maju ke depan Nah kalau ini Mau tanya Atau mau dinilai Itu pakai NEDES Saya butuh ID ini Setiap ini beda-beda Sama passwordnya apa Untuk saya remote Jadi gitu ya Siapin mulai minggu depan Sudah ada NEDES Ini ringan kok Tinggal diinstal aja Ini sama seperti team viewer Tapi kalau team viewer itu Biasanya Ada license-nya Ada yang minta Minta harus bayar Kalau sering yang dipakai NEDES ini Kayaknya masih aman Oke Nah ijanya masih belum aktif Berarti stop dulu Mohd Yury Pak ini saya lagi kerja malam Bisa nggak Pak tugasnya Kita nggak ada toleransi ya Usain aja Pokoknya nggak ada alasan deh Ini kita udah online Udah gampang Udah mudah Jangan banyak alasan Saya nggak mau manja Kalian harus siap Kerja keras Belajar Belajar kelas Anjir dong Eh suaranya nih Masih ada yang kuat suara nih Saya running Pas di Mojia Server error Pak Itu gimana ya Pak Mungkin berat kali ya Nanti coba aja Internetnya matiin dulu aja Saat nggak online coba deh Running lagi Kalau normalnya sih Biasanya sih jalan aja Nggak ada masalah Oke ada lagi mau tanya Kalau masih error Nanti minggu depan Siapin ini desknya Saya remote Jadi minggu depan Sebelum Sebelum Mulai mata kuliah Saya remote Emotein dulu yang error Jadi siapin ini desknya Untuk penilaian e-learningnya Untuk penilaian e-learningnya Kita dibatesin ya Jadi kalian harus disiplin juga Belajar cepat ya Jangan manja Karena mau jadi IT harus Siap Siap Banting otak Jangan manja Tugasnya kalau nggak salah Sampai jam 10 Selain dari Lebih dari itu Dia udah nggak bisa masukin tugas Saya lupa Jam berapa tadi Lebih dari itu Dia udah nggak bisa masukin tugas Oke ada lagi mau tanya Cara stop debug Gimana pak Aduh Sama seperti pb.net Mana tadi Nih Dia kalau misalkan Begini ya Ini nih lagi jalan nih Eh belum jalan nih Kalau mau jalan di klik ini nih Diklik Ada error mungkin Karena ini Kalau mau mati ini Klik ini aja nih Stop debug Ya Stop debug Ini klik ini nih Tadi mungkin Kayak di jalanin Nih kalau kamu itu dalam keadaan running Kamu add Nah ini mati kan Kayak gini ini ppi nih Kenapa dia mati modulnya Karena Lagi jalan Cara matiinnya klik ini aja udah Sama kok kayak pb.net Kalau kamu ke debug Stop debug Nih Kalau disini nggak nongol Kamu ke debug Stop debug Pastikan Kalau mau desain Ini nyala nih Hijau-hijau-hijau Oke udah bisa ya Tugasnya Word boleh PDF boleh Ya Di Word boleh Di PDF boleh Jadi di screen ya Setelah kamu bikin Formnya Untuk yang bikin form tadi Di screen aja Di capture Di screen Taruh di Word Gambarnya Kirim ke saya emailnya Kemudian kamu ketik modulnya Modulnya itu Di screen juga ya Jadi kayak gini nih Di screen Di capture nih Udah di ketik Misalnya modul di ketik Di capture Jadi Tugas tadi di capture Udah selesai Di capture Ditaruh di Word Wordnya Biarin PDF atau nggak Atau Wordnya doang Boleh Kirim ke saya E-mail Sama masukin ke e-learning Gitu ya Oke ada lagi yang mau tanya Kalau nggak ada Bisa harus saya cek dulu Sampai jam berapa sih Tugasnya Saya juga lupa Pilihnya yang tugas Pertemuan kedua Kelas malam ya E-learning Tugas malam Tugas malam ya Tugas malam ya Tugas malam ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti saya infoin deh di grup, tugasan sampai jam berapa, karena harus diedit dulu. Oke, sampai sini aja ya, ketemuan kedua. Kalau mau tanya lagi, mau remote, minggu depan siapkan any dash-nya, kalau masih ada trouble, usahakan, pokoknya siapkan any dash, zoom-nya udah nggak ada masalah, dan tepat waktu. Kemudian serius ya, disiplin, jangan ada yang bersuara, dan jangan pakai kamera, supaya lebih konsent. Hari ini sudah lumayan bagus, lebih tertip, walaupun tadi masih ada yang suara tertentu suaranya, ada yang ngomong anjir, segala macam. Saya harap udah minggu depan kita jangan pakai suara, nggak ada yang bersuara gitu ya. Kalau mau komunikasi, kita pakai chat aja, biar lebih tertip. Oke, terima kasih untuk ketemuan kedua ini. Jaga kesehatan, semoga kita sehat semua. Kita nggak tahu nanti ketemu lagi, kita tahu mukanya kapan. Saya harap dengan kuliah online ini juga semangat ya, sama ya. Yang mudah-mudahan habis sebaran, Pak, ketemu. Ya, jangan banyak alesan, jangan banyak segala macam. Pokoknya, semangat ya, ya. Ini mungkin lebih enak sih, sebenarnya ada plus minus-nya, kita bisa. Bisa lebih simpel, bisa lebih enjoy kan, sambil ngapain aja bisa. Cuman ya, tetap harus serius gitu ya. Karena emang ini mata kuliahnya nggak gampang. Terlalu konsentrasi dan seriusan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.